Selama ini, mungkin kita lebih mengenal Yamaha MT-03 sebagai versi lain dari MT-25 yang diperuntukkan untuk market Eropa maupun kawasan Amerika. Namun, jauh sebelum MT-03 yang kita kenal sekarang ini lahir, Yamaha pernah membuat motor dengan nama serupa yang mereka rilis pada tahun 2006 silam. Dan motor tersebut adalah Yamaha MT-03 generasi pertama atau bisa dibilang juga merupakan MT-series kedua yang dibuat oleh Yamaha setelah MT-01. Meski secara penamaan mirip dengan MT-03 sekarang, namun persamaannya hanya sampai di situ saja, karena secara keseluruhan MT-03 pertama ini sama sekali tak mempunyai kemiripan dengan MT-03 yang kita kenal sekarang. Nah, jika MT-03 terbaru mengusung mesin twin silinder berkubikasi 321 cc, maka MT-03 pertama ini mengusung mesin single silinder berkapasitas 660 cc dengan ukuran boros 100 mm dan strok 84 mm, SOHC-4 cleft full injection berpenikian cairan serta transmisinya menggunakan 5 percepatan yang diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal 48 hp di 6000 rpm dan torsi puncak 58,4 Nm pada 5250 rpm. Karakter mesin MT-03 generasi pertama ini benar-benar merepresentasikan nama besar MT alias Master of Torque, dan memang pada saat itu, Yamaha membuat MT seris generasi awal ini dengan mesin polit silinder berkubikasi besar yang tak lain bertujuan untuk menghasilkan karakter torsi yang kuat sesuai nama yang diusungnya. Yamaha menyebut MT-03 pertama ini sebagai roster motor dengan menawarkan sensasi torsi ngejambak di putaran bawah dan riding position layaknya supermoto, membuat motor ini cukup lincah ketika diajak bermanuver di jalanan perkotaan. Tampilan desain MT-03 terkesan radikal sekaligus futuristik, dan hal ini bisa dilihat dari swing armnya yang berbentuk panjang dipadukan suspensi monosok belakang yang posisinya diletakkan pada sisi samping kanan, berikut head silindernya memakai leheran kenal pot ganda dengan selincer menggantung di bodi belakang yang membuat tampilannya terlihat berbeda dari naked bike lain yang beredar pada waktu itu. Sayangnya, masa bakti MT-03 pertama ini hanya bertahan dari tahun 2006 sampai tahun 2014 saja, pasalnya motor ini kurang begitu sukses dari segi penjualan, dan alasan kenapa MT-03 pertama ini kurang begitu diminati disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah karena mesin silinder tunggalnya yang dianggap kurang bertenaga. Kala itu, MT-03 memang menjadi motor naked kelas menengah yang punya output tenaga paling kecil, karena jika dibandingkan naked bike kelas menengah lain seperti GSR600, CB-600 Hornet maupun sepupunya sendiri FZ600, yang rata-rata mengusung mesin 4 silinder dengan klaim tenaga menyentuh angka 90 sampai 100hp, tentu saja MT-03 ini jauh tertinggal. Sebenarnya, MT-03 sendiri berada di kelas yang berbeda dengan motor-motor tersebut, karena mesin motor ini lebih menawarkan torsi yang kuat ketimbang tenaga puncak ataupun top speed yang tinggi. Hal ini seringkali disalahartikan oleh sebagian bikers, sehingga ketika dikomparasi dengan naked bike 600cc lain, MT-03 terkesan kurang menarik terutama jika dilihat dari segi performanya, apalagi harga motor ini juga terbilang mahal untuk sebuah motor bermesin single silinder, atau bisa dibilang bandrol harganya nggak beda jauh dengan harga naked bike 600cc 4 silinder yang beredar pada waktu itu. Faktor lain yang menyebabkan MT-03 semakin ditinggalkan adalah keberadaan sepupunya seperti XT-660R, XT-660X maupun XT-660Z TNR yang sama-sama mengusung basis mesin single silinder 660cc mirip MT-03, namun menawarkan nilai fungsi lebih terutama ketika digunakan untuk melintasi berbagai medan jalan, sehingga ketika motor ini lebih direkomendasikan jika pembeli menginginkan sebuah motor tangguh yang bisa diajak touring, harian maupun adventure. Mungkin karena penjualannya yang kurang begitu memuaskan, sepanjang masa baktinya MT-03 pertama ini tidak banyak mendapatkan perubahan, kecuali detail warnanya saja, dan tentunya tanpa adanya perubahan tersebut, MT-03 terlihat membosankan sekaligus kurang menarik di mata konsumen. Oleh sebab itu, akhirnya pada tahun 2014, Yamaha mendiskontinue MT-03 bermesin 660cc ini, untuk kemudian setahun setelahnya, posisinya digantikan oleh MT-03 generasi terbaru bermesin 321cc twin silinder yang kita kenal sampai sekarang. Terima kasih telah menonton! Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa di video-video Bank Rosi selanjutnya! Sampai jumpa di video-video Bank Rosi selanjutnya! Terima kasih telah menonton!